Ya, yuk is my friend, welcome back to my youtube channel, back again with me, Faris Taufik Ya, gue gak tau ini konten bacaan bola atau bukan, tapi kayaknya bukan sih Karena gue cuman pengen sharing aja ya ke temen-temen Karena ini hal yang belum banyak dibahas oleh mungkin konten-konten akun bola Sosial media dari akun-akun pemberitaan bola Atau ya mungkin beberapa media, mungkin udah tapi mungkin belum banyak yang tau juga gitu ya Jadi sesuai yang ada di judul, kita tau beberapa hari terakhir ini kita denger kabar bahwa Cilegon United ya, klub Liga 2 asal Banten diakuisisi oleh tokoh-tokoh terkenal ya Seperti Raffi Ahmad, Tudu Salim, dan Donny Oskaria Dan beberapa orang pun sudah dipilih untuk menjadi elemen klub ini Seperti Hamka Hamza sebagai manager, lalu seperti penasehat Atau ya beberapa staff klub mungkin juga sudah disusun ya Jadi memang ini akuisisi ini ya tetap mungkin ada DNA-nya masih dari Cilegon United Nah kita kemarin udah bahas juga ya Bahkan gue lengkap banget juga gue ngebahas seperti Solo Terus ada juga Dewa United dan PSG Ya PSG Pati Mungkin buat temen-temen yang belum nonton silahkan nonton dulu video yang sebelumnya Dan di video gue kali ini gue bakal menceritakan perjalanan dari Cilegon United di Liga Indonesia Di Liga Indonesia memang Cilegon United ini bisa dibilang masih baru ya Nggak lama-lama banget Cuman banyak media atau banyak orang menyebut Cilegon United ini sebagai sebuah tim bayi ajaib Yang sebenernya bayi ajaib ini adalah julukan yang identik dengan versi kota Tangerang Tapi dalam tahun 2010 ke atas kita tahu Cilegon United ini benar-benar mencuri perhatian cuy Faktanya di Cilegon United ini ya sebelum kita nceritakan Cilegon United Di daerah Cilegon itu dulunya memang ada 2 tim ya Sebelum ada Cilegon United Jadi itu ada PSKS atau Persatuan Sepak Bola Krakatau Steel Dan Persit Cilegon Jadi tulisannya tuh bukan Persik kayak Persik Kediri pake K gitu Enggak Cuman dia P-E-R-S-I-C Cilegon Dan memang kedua tim ini prestasinya juga biasa-biasa aja Dan tidak terlalu mentereng-mentereng banget Ya mungkin untuk PS Krakatau Steel Ini adalah salah satu tim terlegendaris semenjak Liga Indonesia yang seri keberapa gitu Dan dulu juga sempat ada Pelita Jaya Krakatau Steel ya Jadi sebelum pindah ke Karawang Kalau nggak salah tim ini sempat berhomebase di Cilegon Lalu karena memang di Cilegon ini sudah tidak ada tim sepak bola yang mungkin bisa dibanggakan oleh rakyat Cilegon Maka berdirilah sebuah tim baru bernama Cilegon United Football Club pada tahun 2012 Tepatnya pada tanggal 21 November 2012 Nah tim ini dimiliki oleh PT Cilegon Putra Mandala Nah mungkin buat teman-teman yang masih ingat tahun kemarin atau beberapa musim sebelumnya Di jersi Cilegon United itu pasti ada tulisannya CPM ya CPM itu ya singkatannya Cilegon Putra Mandala ya Ini perusahaan yang memang mempunyai saham atas klub Cilegon United Seperti pada umumnya tim-tim yang baru berdiri di Liga Indonesia pada zaman waktu itu Cilegon United ini bermain di Divisi 3 Yang dimana ini adalah kasta kelima di piramida sepak bola Indonesia Mungkin buat teman-teman yang baru ngikutin Liga Indonesia beberapa tahun terakhir ya Jadi dulu itu waktu era IS ya teman-teman Itu kastanya tuh ada 5 ya Jadi ada ISL sebagai kasta pertama Kedua ada Divisi Utama Ketiga Divisi 1 Keempat Divisi 2 Dan yang kelima Divisi 3 Sama semua tim amatir itu semuanya di bawah naungan badan Liga Amatir Indonesia atau BLAI Itu semuanya main di Liga Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Sebelum itu dilebur jadi Liga Nusantara di tahun 2015 Nah kita balik lagi ke ceritanya Cilegon United Karena main di Divisi 3 Jadi Cilegon United ini bermain di regional Zuna Banteng Sesuai provinsinya ya Jadi mereka main di regional dulu nih Jadi kalau mereka juara mereka bisa lolos ke fase selanjutnya Dan cukup mengejutkan ya Tim yang baru dibentuk pada tahun itu juga Langsung menjuarai kasta kelima Yang dimana prestasi yang cukup memenggakkan Karena timnya baru dibentuk, baru berdiri Langsung juara Divisi 3 Dan akhirnya di tahun 2013 Mereka otomatis bermain di Divisi 2 Atau kasta keempat Liga Indonesia Nah karena sudah masuk di Divisi 2 Pada tahun 2013 Jadi CEO-nya atau Pak Yudi Aprianto ini memang berinisiatif Untuk mendatangkan pelatih kelas atas Jadi pelatih elit didatangkan Dan beberapa pemain yang mempunyai nama Di Divisi-Divisi bawah dipanggil Maksudnya dikontrak Untuk memperkuat Cilegon United Dan akhirnya di musim itu juga Mereka bisa melaju ke fase final Di final itu mereka melawan Jember United Jadi Jember... Jangan dilanjutkan Jadi finalnya itu di Stadion Ciracas Mungkin buat teman-teman yang domisili di Jakarta pasti tau Dan pelatihnya itu adalah Bambang Nurdiansa Nah Bambang Nurdiansa ini siapa sih yang gak tau gitu Dia juga ex-teamnas Dan beberapa kali melatih klub-klub besar di Indonesia Dan skornya gak main-main teman-teman Jadi Cilegon United ini mengalahkan Jember United dengan skor 6-3 Dan ini membuat mereka juara di Divisi 2 di tahun 2013 Dan lolos ke Divisi 1 pada tahun selanjutnya Atau di tahun 2014 Ini 2 musim aja udah keliatan banget kayak Gila baru berdiri loh 2 tahun udah lolos ke 2 kasta di atasnya gitu Dan tapi tunggu dulu Ini masih 2 tahun pertama ya Masih 2014 ya Dan ternyata di tahun 2014 pun Mereka berhasil sampai ke babak final lagi cuy Dan juara apalagi mereka juaranya itu di depan supporter mereka sendiri Karena finalnya sendiri memang dihelat di Stadion Krakatau Steel Cilegon Dan di partai final itu sendiri Cilegon United ini menantang tim asal Jawa Tengah Yaitu Persibat Batang Dan awalnya memang pertandingannya cukup imbang ya Karena memang selama 90 menit mereka bermain dengan skor 1-1 Yang akhirnya dilanjutkan dengan babak final T Dan di babak final T inilah Cilegon United mampu mengalahkan Persibat Batang Dengan skor 3-0 Setelah di tahun 2014 menjuarai Divisi 1 Jadi terhitung udah 3 tahun berjalan Mereka juara terus nih Jadi bener-bener kayak Wow dia bener-bener tim rookie gitu ya Mungkin kita tahu beberapa tahun belakang Ada Persibat Batang yang mencuri perhatian dengan juara di setiap kasta ya Dari Liga 3, Liga 2, juara terus abis itu ke Liga 1 gitu Nah ini malah 3 kasta sekaligus Yang dimana membuat mereka otomatis pada tahun 2015 Bermain di Divisi Utama Yang dimana itu adalah level kedua atau kasta kedua di piramida sepak bola Indonesia Mungkin buat temen-temen yang masih inget ya 2015 itu adalah tahun yang cukup kelam bagi sepak bola Indonesia ya Liga kita semuanya di bench Gak hanya cuman key and be league-nya ISL-nya gak Kasta-kasta di bawahnya pun juga kena imbasnya Ya termasuk Cilegon United Mungkin Cilegon United ini adalah tahun pertama yang mereka sudah mulai mencicipi sepak bola profesional Karena di kasta kedua itu kan itungannya udah profesional tuh pada waktu jaman itu kan Disitulah sebenarnya mimpi Cilegon United untuk bermain di level profesional kandas Jadi karena liganya di stop ya otomatis gak main cuy Mungkin dari situlah langkah Cilegon United ini untuk eksis sedikit terhambat ya Jadi sebenarnya juga gak Cilegon United doang sih Jadi hampir semua klub di Indonesia pasti juga libur dari kompetisi gitu ya Dan akhirnya mungkin buat temen-temen yang masih ingat 2016 kita ada turnamen ya Turnamen yang bukan liga Ya sebenarnya sistemnya sistem liga Cuman kita nganggepnya turnamen karena itu tidak dihitung FIFA Untuk yang juara gitu juga gak dihitung Nah karena Cilegon United ini bermain di kasta kedua Otomatis mereka mengikuti ISCB Ya Indonesian Soccer Championship B Yang dimana mereka tergabung di grup 2 Dan pada akhir musim mereka finish di urutan ketiga Dari situ kita tahu tahun 2016 itu berarti bisa menjadi Tahun pertama mereka berkiprah di kasta kedua Liga Indonesia ya Jadi terhitung dari 2016 sampai sekarang 2020 kemarin Mereka berarti udah 4 tahun Eh sorry ada 5 tahun ya 16, 17, 18, 19, 20 Udah 5 tahun berkutat di kasta kedua Dan memang cita-cita Cilegon United ini juga pasti tinggi ya Dari CEO-nya Pak Yudi Aprianto Pasti juga ingin melihat tim asal Cilegon ini bermain di level teratas Liga Indonesia Namun ya mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini Banyak masalah yang menggerogoti Cilegon United Yang mengakibatkan juga performa tidak konsisten, tidak stabil Jadi prestasinya juga biasa-biasa aja Dan sebenarnya untuk di tahun 2017 atau kita tahu musim pertama Liga 2 Mereka mendatangkan Arkan Yuri Ya ini adalah pelatih asli yang cukup mempunyai nama besar di Indonesia Karena pelatih asal Moldova tersebut juga pernah melatih klub sebesar Persija, Persib, dan Persibaya Surabaya Lalu lanjut lagi di musim 2018 ya Di 2018 juga prestasinya masih biasa aja Dan 2019 kemarin yang bisa dibilang musim terakhirnya ya Karena kita tahu juga 2020 yaudah gak usah dihitung gitu Nah di 2019 kemarin Cilegon United ini menduduki peringkat ke-7 wilayah Barat Liga 2 Di tahun yang sama jangan lupa nih teman-teman Dia juga mendapatkan prestasi ya Prestasi yang sebenarnya gak formal Apa sih prestasinya gitu Jadi Cilegon United ini mendapatkan predikat jersi terbaik Liga 2 pada tahun 2019 Nah ini siapa yang ngasih gelar jersinya Cilegon ini sebagai jersi terbaik gitu ya Siapa lagi kalau bukan gue dan teman-teman reviewer dan content creator jersi ya Jadi kemarin mungkin buat teman-teman yang masih ingat Gue pun juga memilih Cilegon United sebagai tim yang mempunyai jersi terbaik di kasta kedua Liga Indonesia tahun 2019 Jadi teman-teman yang masih ingat Liga 1-nya kemarin itu yang kena VCS Liga 2-nya si Cilegon United dan Liga 3-nya kena si persikap Kabupaten Bandung ya Gue bisa bangga karena gue juga pernah mempersembahkan atau mengapresiasi jersi yang mungkin bisa dibilang sekarang udah langka gitu ya Udah timnya udah gak ada, udah gone gitu Udah gak tau kemana Karena logonya juga udah ganti dan namanya pun juga pasti udah ganti Dan dari sinilah kita tau bahwa Cilegon United ini sebenernya mempunyai prestasi yang cukup mengkilap ya Cukup mentereng banget lah Karena 3 tahun berturut-turut naik keasta tuh gak mudah teman-teman Apalagi kita tau di setiap divisi itu di level-level bawah Itu banyak banget tim-tim yang saling berjibaku ya Bakuhantam untuk merebutkan tiket ke babak final gitu Dan gue gak tau si Cilegon United ini kok bisa gitu Langsung final, juara, final, juara, final, juara Dalam 3 musim berturut-turut itu menurut gue juga prestasi yang cukup oke banget Semoga sejarah ini juga tetap tertulis Karena cerita manis itu sekarang berlanjut ke Raffi Ahmad ya Karena bisa kita bilang walaupun namanya sudah berubah Tapi DNA-nya juga tetap Cilegon United Dan semoga di tahun ini kalau misalkan bisa juara Itu menurut gue amazing banget ya Setelah 5 musim di kasa kedua Di tahun ini semoga bisa juara dan ya naik ke Liga 1 Dan meramaikan kompetisi level teratas Menurut gue ini bisa jadi cerita manis ya Karena prestasi yang cukup bagus Tapi tidak bisa didukung oleh finansial yang proper Tapi cerita manisnya ke akuisisi Jadi ya bisa dibilang Oke lah maksudnya cerita manis gak harus juara Cuma untuk kepemilikan pindah gak masalah Toh ini juga bisa memberikan dampak yang positif Bagi kota Cilegon atau publik pecinta bola di Cilegon Yang dimana mereka juga pasti udah merindukan Nama tim dari daerah mereka berprestasi di Indonesia Oke dan ya mungkin intinya gue mendoakan saja Semoga yang terbaik untuk klub ini ya Kedepannya dan kalau gue boleh bocorin Gimana kalau kita review jersey-nya aja teman-teman Oke pada setuju gak sih? Kalau setuju komen aja di bawah Nanti kita bakal review jersey-nya dari tim terbaru ini Rans Cilegon Football Club Oke dan mungkin buat teman-teman yang suka dengan video ini Please give me thumbs up Dan jangan lupa juga untuk share video ini Sebanyak-banyaknya ke teman-teman Cilegon Teman-teman supporter dari klub-klub Liga 2 Atau pecinta sepak bola nasional Boleh banget dan berikan komentar kalian di bawah Kita bisa diskusi bareng-bareng Dan teman-teman juga bisa request Kalau misalkan gue ada waktu Gue juga reply komentar dari teman-teman juga Dan pastinya kita bisa saling ngobrol juga Di kolom komentar oke Dan jangan lupa juga untuk support gue terus As always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah Jangan lupa untuk turn on the notification Agar kalian jadi orang pertama nonton video terbaru dari gue selanjutnya Okebor Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di Dan akun toko jualan gue di Dan And I'll see you in the next video Oke ciao Bye bye Sub indo by broth3rmax